oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel youtube saya Pungkisa Sandu oke pada kesempatan kali ini saya itu pengen merakit pesawat lama saya ini udah lama gak dipasangin elektrik kalau sirfo ini udah ada cuman ini gak ada dinamone ya atau blasters motornya belum ada ini ceritanya mau tak kasih motor yang ukuran 3536 1200 kv untuk huslake nya ini ya di atas ini ada giginya ini gigi apa ini kak? gigi hiyo hiyo apa apa ini kak? gigi hiyo hiyo apa? ikan hiyo jadi nanti mau tak kasih motor 3536 atau 1200 kv ada dua ya terus mau tak kasih propeller ukuran 10 in tapi 10 kali berapa ini belum saya cek nanti tak cek dulu karena saya lupa nah kalau tak kasih ini pasti over power ya pastinya tenaga ini lebih udah siap karena sebelumnya pakai motor yang lebih kecil 2212 atau 920 kv nah ini kita ganti yang gede rencana pesawatnya itu pengen tak buat terbang 3D ya mpuh di jajah sewayi soho ferrofer opoga terus apalagi ya rencana diatasnya itu juga bisa dibikin kayak kargo awan punya pesawat glider itu bisa dikasih servo nanti dirilis dari atas seperti pesawat Antonov ya tolong kak Dimas ambilkan bodinya itu ditaruh di bawah biar bisa terlihat secara detailnya seperti apa ini wujudnya ini panjangnya berapa ya aku lupa coba taruh di bawah kak ini panjangnya 1 meter lebih ya soalnya ini panjang agak mundur dulu kak panjang keramiknya 1 keramik ini 50 nah ini aja udah lebih dari 2 keramik ya jadi kayaknya ini 1 meter lebih 20 cm sekitar 120 sampai 130 ini bentuknya lucu ya kak ini pesawat bentuk iwak ini bentuknya aneh ini ada di selam di apa kak kapal selam kapal selam jadi ini ceritanya dulu itu pasalnya pesawat flywing ya jadi dia cuman menggunakan aileron di mixing terus saya itu penasaran pertama itu bikin mesin pusor gak bisa terbang stabil terus akhirnya tak reset lagi tak kasih dinamo di depan 2 itu tapi posisi masih flywing bisa terbang cuman maburin bian lucu ya kak rodok lumba-lumba ya maburin stabil sih cuman aku terus penasaran tak tambahin lagi yang bagian solasi kertas itu adalah posisi sambungan sambungan dari situ sampai belakang jadi dulu tak potong terus tak sambung jadi lebih panjang lah ini ceritanya mau tak hidupkan lagi diburuh ke meneh lah ini di atasnya kan bisa dibikin buat naruh sesuatu apa kayak pesawat lebih kecil terus nanti kita bisa kasih servo dikendalikan pakai remote biar bisa dilepas dari atas ya ini penampakan dari samping ini kayak apa ya modelnya sih kotak-kotak tapi terbangnya enak nah ini ceritanya mau tak hidupkan lagi terus ini buat FPV juga bisa ini mau pasangi FC GPS kita terbang jauh bisa nah sekarang kita persiapan ini mau tak ambil dulu saya FP langkah pertama mau tak solder dulu aja aku mau solder dinamonya ini karena ada dua ya nanti dipasang di sayapnya ini ini spare spare taruh disitu dulu kak jadi mau tak solder dulu aja nanti mungkin videonya kita tam-lap aja ya biar durasinya nggak terlalu panjang kali lebar kali tinggi jadi kita prepare tolong pegangkan gak nah ini cengyoteng melukisoteng cengyoteng kelihatan guys dibalik layar kan ada sama Dimas dibantuin untuk merekam kegiatan perkontenan permutupan ya guys ini coba tak demonstrasikan untuk juta kalau ada sayapnya itu seperti apa kita pasang dulu seperti coba kita pasang bentuk ini pastikan saya pada penasaran ini bentangnya berapa ya aku lupa kita ukur resip sisa oke saya ukur dulu bentangnya ini wingspannya berapa ini wingspannya 160an guys kan dikurangin sama ini ini kan belum masuk ke dalam apa namanya bagi berwikir jadi sekitar 160 bentang 160 cm nanti kita kasih motor yang gede dan powernya luar biasa mantap sekarang kita lanjut kita rakit dulu ya jadi nanti kameranya kita kasih di tripod kita bikin timelab soalnya nanti bakalan jadi lama ya guys oke sekarang saya lanjutkan dulu terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir jangan lupa untuk di like comment share dan subscribe thank you terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 kabel ini ada dua ya karena untuk menyatukan apa namanya servo eleon terus sama dua motor ini juga kabel ini dijadikan kabelnya servo dijadikan satu ini saya cek dulu yang servo kabel yang mana oke ini servo neutral jadi saya jangan sampai keliru ya antara kabel servo sama ISC nah ini bener ini eleon kita pasang ke sini berarti yang dua ini adalah ISC base kita pasang dulu silahnya ini kelihatan kalau ini nama yang ini kalau kencangin pakai besi ruji sepeda ini ya kalau pakai tang dikentangin bagian spinner yang nanti lecet nah begini ini yang sebelah kiri ya kalau dari situ sebelah kiri kalau dari depan saya ini sebelah kanan kita lepas ini kita pasang kita tes anginnya yang ini juga harus ke belakang ya harusnya ya saya ini harus hati-hati karena dua baling-baling ini akan berputar oke angin sudah ke belakang ini tinggal kalibrasi ya untuk kalibrasi saya tidak menggunakan servo tester nanti akan saya kalibrasi menggunakan remote saja nanti kan ditaruh di receivernya ini ya soalnya beda nanti kalibrasi ini harus sesuai yang dipasang di remote karena kan untuk kita mau terbang ya nah nanti kita kalibrasi ini di throttle remote nya nanti gasnya kalau perputaran ini tadi udah masuk ke dalam semua terus arahannya juga sudah ke belakang untuk jarak baling-baling ini sama permukaan bawah ini masih aman ya masih ada space ini bisa shooting agak dekat jadi ketinggian beling-beling sama sini masih ada jarak kira-kira 5-6 cm ya jadi aman ini tinggal saya pasang servo elevator sama radar ya yang belakang ini masih kelar-kelar belum ada servo ini itu pakai tiga servo ya karena kiri kanan itu tak kasih satu-satu biar kinerjanya servo itu lebih berbandingan kenapa karena bentuk E kan besar ini nanti kalau ditimbang beratnya akan tembus di atas satu kilo ya karena ini dua ISC dua motor ini kan ya lumayan gede kemungkinan pakai baterai 4cel tembus 1,4 sampai 1,5 mungkin ada berarti kalau ini kita angkat ya masih standar ringan masih aman tapi kan bisa lebih tahunya nanti ketika udah terpasang semuanya oke nanti video nya saya lanjut ini mau kita lanjutkan yang servo nya dulu oke terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir jangan lupa like, comment, share dan di subscribe terima kasih